Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Agus Wilmansyah Pada kesempatan kali ini Pada tema 2 kelas 5 semester 1 Kita akan belajar tentang proses pernafasan pada manusia Indikator pembelajaran menjelaskan proses pernafasan perut Tujuan pembelajaran Setelah memiliki video pembelajaran Anda diharapkan dapat menjelaskan proses pernafasan perut Pernafasan atau bisa disebut juga respirasi Dapat didefinisikan sebagai proses masuknya oksigen ke dalam tubuh Dan pelepasan karbon dioksida keluar tubuh Proses perpukaran antara oksigen dan karbon dioksida terjadi di dalam alveolus Oksigen diikat oleh darah atau sel darah merah Dan karbon dioksida dilepaskan ke dalam atmosfer Manusia bernapas menggunakan alat atau organ-organ pernafasan Yang terdiri dari hidung, faring, laring, trachea, broncus, bronchiolus, dan paru-paru Hidung merupakan lubang keluar masuknya udara ke dalam sistem pernafasan Di dalam hidung terjadi penyaringan udara oleh bulu hidung Kemudian terjadi penyesuaian suhu oleh kongka Serta penyesuaian kelembapan oleh selaput landir Faring, laring, trachea merupakan saluran yang menghubungkan rongga hidung dengan paru-paru Trachea akan dicapang dua menjadi broncus kiri dan broncus kanan Broncus akan dicapang menjadi saluran yang lebih kecil yang disebut sebagai bronchiolus Pada ujung bronchiolus terdapat gelembung yang disebut alveolus Tempat di mana terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida Kumpulan dari alveolus dan bronchiolus inilah yang disebut sebagai paru-paru Paru-paru terdiri dari dua bagian Yaitu paru-paru kiri dan paru-paru kanan Paru-paru kanan terdiri dari tiga lobus Sedangkan paru-paru kiri terdiri dari dua lobus Paru-paru dilindungi oleh pleura Sebuah selaput tipis yang berfungsi melindungi paru-paru Di kanisme pernafasan manusia ada dua macam Yaitu pernafasan dada dan pernafasan peru Pernafasan dada disebabkan oleh aktivitas kontraksi dan relaksasi otot antar tulang rusuk Ketika muskulus interkostalis atau otot tulang antar tulang rusuk berkontraksi Maka rongga dada membesar Karena rongga dada membesar Maka tekanan udara di dalam rongga dada kecil Yang diikuti dengan mengalirnya udara ke dalam sistem pernafasan Post fase ini disebut sebagai fase inspirasi Ketika otot antar tulang rusuk berrelaksasi Maka rongga dada mengecil Yang diikuti dengan kenaikan tekanan udara pernafasan di dalam rongga dada Yang diikuti dengan keluarnya udara pernafasan dari dalam sistem pernafasan Fase ini disebut sebagai fase ekshalasi atau ekspirasi Pernapasan perut disebabkan oleh aktivitas kontraksi dan relaksasi otot diafragma Diafragma merupakan otot yang memisahkan rongga dada dengan rongga perut Ketika diafragma berkontraksi Diafragma menempun ke bawah Sehingga tekanan udara di dalam paru-paru mengecil Yang diikuti dengan mengalirnya udara pernafasan dari luar tubuh Masuk ke dalam paru-paru Ini disebut fase inhalasi atau ekspirasi Kemudian ketika otot diafragma berrelaksasi Maka diafragma melumpuh ke atas Sehingga tekanan udara di dalam paru-paru membesar Yang diikuti dengan mengalirnya udara pernafasan dari paru-paru keluar tubuh Fase ini disebut sebagai fase ekspirasi atau ekshalasi Mekanisme pernafasan perut Silahkan ananda mengamati proses yang terjadi pada gambar sisi kiri dan sisi kanan Kedua gambar tersebut menggambarkan proses pernafasan baru Pada saat otot diafragma berkontraksi Maka diafragma melengkung ke bawah Sehingga tekanan udara di dalam paru-paru mengecil Yang diikuti mengalirnya udara dari luar tubuh ke dalam paru-paru Proses ini disebut fase inhalasi atau inspirasi Sebaliknya, jika otot diafragma relaksasi Maka diafragma kembali melengkung ke atas Sehingga tekanan udara di dalam paru-paru meningkat Hal ini menyebabkan udara mengalir dari paru-paru keluar tubuh Fase ini disebut fase ekshalasi atau ekspirasi Bagaimana anak-anak, setelah memirsa video pembelajaran ini Apakah pemahaman kalian mengenai proses pernafasan perut semakin meningkat? Jika ada yang kurang dimengerti, silahkan bertanya kepada guru Sekarang, coba jelaskan bagaimana proses pernafasan perut terjadi Selamat menjawab, selamat berkarya, dan selamat belajar